Sekali jalan bisa dapat 4 baris ya Nah misalkan mau sekali jalan dapat 4 baris ya seperti ini Kanan kiri kanan kiri Kembali lagi di channel Dreammaker Di video kali ini saya akan mencoba mengetes alat kocor cabai Atau alat kocor tanpa gendong menggunakan dinamo DC 12V ya Oke ini peralatannya sudah saya siapkan Dan sudah saya gelar selangnya Kurang lebih panjang 50 meter Dan pada kesempatan kali ini saya akan mencoba mengocor pupuk organik cair Yang saya buat dan sudah jadi Ini saya menggunakan pupuk organik dari GLF ya Dan ini adalah stick sprayer yang saya gunakan Selangnya ini juga yang seperti saya tunjukkan di video yang kemarin Dan langsung aja disini saya akan lakukan proses pengocoran tanaman cabai dengan menggunakan pupuk GLF Dan menggunakan alat tanpa gendong Menggunakan selang seperti ini ya Oke Jadi untuk semprotannya ini tidak terlalu kenceng Ya tidak terlalu lemah juga Tapi masih enak ya untuk mengocor tanaman cabai seperti ini Dan juga untuk keluar airnya ini juga nanti bisa disesuaikan Dengan kita lamanya memencet kran sprayernya ini ya Oke jadi ini selangnya tinggal ditarik aja ya Biar nanti agak jauh Dan berikut ini adalah prosesnya ya Proses pengocoran menggunakan alat kocor tanpa gendong Alat ini bisa membantu sekali ya Karena ini tidak perlu menggendong-menggendong tangki segala Karena saya juga pernah mencoba mengocor tanaman cabai menggunakan alat kocor yang model tangki Seperti ini ya Dan itu emang pegel banget di punggung Dan juga ya harus balik-balik ngambil air ya Seperti itu Kalau menggunakan alat ini ya Ngebantu banget lah Untuk badannya Dan juga ini Sekali jalan bisa dapat 4 baris ya Nah kalau disini kan saya coba Hanya 1 baris ya 1 baris 1 baris Nah misalkan mau Sekali jalan dapat 4 baris ya Seperti ini Kanan kiri kanan kiri Nah Ini nanti bisa Hemat Di perjalanan Karena kan ini sticknya juga panjang ya Jadi bisa menjangkau lebih Jauh Jadi Lebih Kalau menurut saya lebih hemat waktu juga ya Nah untuk kocorannya seperti ini Jadi aman ya untuk Tanamannya ya Oke Oke jadi seperti ini Untuk proses Pengecolan Menggunakan alat Kocor cabai Tanpa gendong Yang tentunya ini lebih Enak di badan ya Tidak membuat sakit Oke Dan di namanya sendiri Ini gak terlalu panas ya Lumayan lah Dan oke Sekian anda untuk video kali ini Semoga berguna buat kalian Sampai bertemu di video Selanjutnya Jangan leten Sekian Jangan l garlic Jangan lsama Jangan lupa Jangan lupa